Halo sahabat masih ditemani oleh saya dan contohnya masih Daniel C adalah Wira Ustahabari nah jadi kita udah ngobrol-ngobrol asik dan juga udah liatkan produk dan kemasannya dari sagam ini seperti apa ya udah juga dicobain dan emang bener-benerannya dan juga melted di mulut wow jadi emang ini kayaknya sesuai banget ya dengan perkembangan zaman yang sekarang kenapa karena yang zaman sekarang yang apa-apa tuh keju lagi apa-apa mozzarella apa-apa keju juga ternyata Ibu Rani ini gak mau ketinggalan zaman juga loh kenapa karena setelah mengikuti perkembangan zaman yaitu keju lagi keju lagi dan sekarang Sagonnya malah jadi Sagon keju ya Bu ya nah dari Ibu Rani sendiri pengen tahu dong apa sih harapan Ibu mengenai bisnisnya untuk kelihatan ya ya tentu setiap orang ya ingin bisnisnya lebih maju Insya Allah mudah-mudahan harapan saya Sagon bisa keliling Indonesia atau keliling dunia dan bawa nama Jawa Barat Bandung juga selain itu Indonesia juga ya karena memang ini makanan tradisional tapi kita kemas lagi jadi lebih lebih modern ya terus ke depannya mungkin mudah-mudahan ke bisa produksi lebih banyak lagi karena ternyata alhamdulillah permintaan sih sudah lumayan ya untuk apa di taruh di toko oleh-oleh yang offline nya gitu kita mungkin kedepannya harus lebih memperbanyak lagi produksi ya mudah-mudahan juga ada rezekinya produksi itu terus bisa membuka lapangan kerja lagi nambah ya nambah lagi SDM nya ya Bu ya daripada ibu-ibu nganggur ya nanti ini ya bantuin bikin-bikin takun lumayan belajar gratis ya ya kalau di kuliner mah kalau kursus mahal ya sambil belajar sambil dapat uang juga lumayan nah berarti Ibu membuka yang namanya Open Recruitment nih untuk pada SDM nih sumber daya manusia ingin ditambahkan lagi kan ya Bu ya untuk memproduksi lebih banyak lagi kan untuk permintaan yang di tokonya nah berarti buat sahabat yang katanya nih nganggur kesel pengen ada kegiatan apa nih nah bisa bergabung dengan Ibu Rani untuk membuat caguan ya Bu ya dan nanti juga diajarin sama Ibu Rani nih gimana cara membuatnya ya Bu ya sama harus harus semangat ya soalnya kalau kita mau usaha itu kan enggak mudah gitu jadi harus mulai dari sesuatu yang sedikit yang kecil hasil sedikit tapi yang penting kan ilmu ya ilmu yang kita dapat nantinya bisa berkembang lagi ya jadi tetep yang kunci utamanya yaitu kesemangatnya ya Bu ya karena kenapa kalau semangat itu nggak cuma untuk para wira usaha tapi untuk para pekerja juga loh mendatangkan bundi-bundi ya Bu ya Nah langsung aja nih buat sahabat yang pengen ikut bergabung bersama Ibu Rani nih untuk menjadi mitra kerjanya gimana Bu kontaknya kontaknya kalau di sosial media ya boleh ada di Facebook Facebooknya Rani Fitriani Rahmawati nama saya terus ada juga fanpage nya halaman selama Facebook kuliner Adinda namanya terus ada lagi di IG juga bisa dilihat-lihat ada foto-foto dan lain-lainnya Oke jadi buat kontaknya nomornya ya 0838 1378 8450 Oke nah buat sahabat jadi ini ya enggak cuma untuk mitra kerja aja tapi untuk para sahabat yang pengen mesen mesen produknya nih Sagon dari Ibu Rani bisa juga langsung dikontak di media sosialnya dan juga dikontak persim tadi ya Bu ya dan untuk yang pengen belajar nih gimana cara buatnya dan langsung sekaligus yang dimitra kerja dari Ibu Rani ini bisa juga langsung dikontak ya Bu ya Nah dari Ibu Rani sendiri ada ngga sih kendala sama Ibu membangun usaha ini apalagi dari 2013 kan ya sampai sekarang dari 2017 lah wah hampir mau tiga tahun lebih kan Nah ada ngga sih kendalanya kalau usaha mah tentunya kendala tuh pasti ada selalu lah kalau untuk berwira usaha memang butuh nyali ya untuk bisa maju bisa menghasilkan sebuah kreasi baik kuliner ataupun yang lainnya jadi yang penting nomor satu mah semangat terus yang kedua kalau perempuan kayak saya mungkin ya Rido suaminya Rido suaminya iya sebenarnya kalau misalkan enggak enggak ada Rido dari suami enggak akan bisa misalkan bisa kita seperti ini mau jungkir balik juga enggak akan jadi mungkin bisa mayang ke selanjutnya ibu kalau masih ada ibu kita minta doanya terus jangan telit sama ibu kita kadang-kadang orang pertama khususnya ibu suka malu ya kalau enggak punya papa atau apa gitu dan memang saya memang bukan dari keluarga berada ya jadi mama saya dulu waktu masih kecil tuh hidupnya bisa dibilang susah sampai sekarang pun mau apa-apa malu mungkin jadi dari kita kalau ke orangtua kayaknya harus eh apa namanya apa sih berehan oh jadi memang harus ngasih ya yaudahlah jangan lupain itu dan ada kasih tips dan trik dari ibu sendiri untuk menghadapi kendala tersebut nah apalagi untuk para pemula yang mulai berbisnis atau untuk para ke UKI ya kadang-kadang kita tuh suka ini ya di tengah jalan lagi usaha gitu terus mandok terus enggak mau lagi ya yaudahlah ya tapi memang pundung itu bisa dijadikan positif kayak saya kemarin itu kan pundung waktu bikin jualan kue itu pundung jadi pundung itu harus menjadi motivasi buat kita untuk maju ke depan jadi jangan ya intinya mah harus terus lah pasti kalau usaha mah pasti ada jatuh bangunnya sampai saya juga pernah dulu sampai bener-bener gak punya apa-apa pernah apa jadi mah kalau jaman dulu ngejual apa yang ada di rumah gitu jual gitu ya jadi jangan sampai sampai jangan putus asa ya ya nah buat sahabat tuh gimana nih kataburan ini makanya jangan putus asa jadi apapun yang dikerjakan apapun yang dilakukan apalagi untuk memulai bisnisnya nah jangan putus asa tetap semangat dan dijadikan motivasi nah dan saya Nana Salsabila bersama Rami dan juga kru yang bertegas menonton video ini berdiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton!